Halo teman-teman, saat ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara mengatasi printer cetakan terputus printer yang akan kita perbaiki saat ini adalah Canon IP2770 kita lihat dulu bagaimana hasil cetakannya kita siapkan kertas kita tes print manual dulu perhatikan, tekan tombol resume sampai lampu indikatornya berkedip 2 kali 1, 2 biarkan printer berjalan biasanya printer akan cleaning head terlebih dahulu biarkan kita tunggu saja printer Canon 2770 ini menggunakan catred black nya dengan seri 810 colornya 811 jadi teman-teman yang punya catred 810 811 dengan kendala kerusakan bergaris atau cetakan terputus cara memperbaikinya sama kita lihat kita lihat memang disini yang hitam bergaris nozzle yang hitam bergaris sudah parah yang warna malah tidak keluar sama sekali bagaimana cara memperbaikinya kita matikan dulu printernya kita buka printer dalam keadaan mati kita ketengahkan dorong tuas putih ke dalam untuk kita menarik head catred tuas putih itu kita dorong karet timing bell nya kita geser perlahan ke kanan kita geser perlahan sampai karet unit tempat dudukkan catred nya terlihat terlihat ke tengah kemudian kita siapkan toolnya yaitu suntikan yang ada jarumnya untuk mengisi tinta ke catred kemudian suntikan dengan karet panjang untuk menyedot tinta dari tabung ke selang impusan karet pendek untuk mendorong angin atau membuang tinta supaya lancar kita buka kita lepaskan catred nya dari karet unit kita lihat disitu selang impus memang kosong terlihat putih tanda sirkulasi tinta ke catred tidak lancar oke kita lepas kita cabut aja el navel nya pelan pelan kita cabut jangan sampai plat sirkuit itu terpegang karena kalau terpegang bisa mengakibatkan catred rusak kita isi dulu catred yang hitam dengan tinta kurang lebih 6 cc kita dorong sambil kita angkat jarum suntiknya supaya dia rata sudah terisi kita semprot dulu supaya benar-benar lancar supaya tidak mampet kita tes kita tempel tisu sudah nampak keluar tidak mampet lagi kemudian kita sedot tintanya di selang impus supaya dia lancar supaya ngalir dari tabung impus ke catred kita lepaskan dulu karet yang kecil di tabung impus kita sedot perlahan ya nampak naik tintanya kemudian kita masukkan kembali kita masukkan kembali naiple L nya baru kita pasang ke carit unit kita pasang kembali ke carit unit yep celayakin terpasang kita lepaskan semua agar sirkulasi tintanya lancar turun sampai ke catred kita hidupkan printernya untuk kita coba tes print kembali ya dikasih kita ganjel sensornya supaya tidak perlu menutup covernya kita tes print lagi caranya sama setelah lampu stand by hijau kita tekan tombol resume sampai lampunya berkedip dua kali biarkan ringkerakan cleaning dulu ya bagaimana hasilnya setelah kita isi kita semprot tadi yep sudah bagus sudah nampak bagus dari yang sebelumnya parah tidak terlihat putus-putus sesudah kita isi kita semprot dan kita tarik tintanya dari tabung impus sudah nampak bagus cetakannya sudah berhasil tinggal kita isi tinta yang warna merah seperti yang kita ketahui di awal tadi cetakan yang merah juga sama sekali tidak keluar sekarang kita perbaiki yang merah ingat lapisan sirkuitnya jangan sampai terpegang ketika melepas pasang catrit kita lepas cara memperbaikinya sama seperti yang hitam tadi boleh kita semprot dulu supaya tidak mampet baru kita isi tintanya 4 sisi saja tidak terlalu banyak kalau untuk warna cukup 4 kalau yang hitam kalau yang hitam boleh 6 boleh 8 cc kita sedot agar tinta dari tabung impus ke selangnya turun dan lancar sirkulasinya ke catrit kita lepas karet kecil di tabungnya supaya dia turun ke bawah ya lalu kita masukkan karet navelnya ke cat seperti itulah teman-teman cara memperbaiki catrit canon 810 dan 811 kerusakan cetakan bergaris atau tidak keluar cetakan sama sekali begitulah teman-teman cara memperbaiki catrit 810 811 kerusakan cetakan bergaris atau cetakan tidak keluar sama sekali jadi kalau teman-teman punya catrit printer canon kerusakannya bergaris atau kerusakannya tidak keluar sama sekali bisa dicoba cara seperti itu dengan kita semprot kita isi lagi catrit dengan tinta lalu selang impusannya kita tarik kita sedot supaya tinta dari tabung impusannya lancar lagi ke catrit begitu saja teman-teman semoga sharing ini bermanfaat terima kasih